Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Wah ini ada berita dari Bahrain katanya yang minta kalau laga Bahrain lawan Indonesia nggak mau mainnya di Indonesia. Takut. Makanya jangan banyak salah, jadinya takut deh. Brepung, ini gimana nih ceritanya bro? Iya, ini sepertinya ya Bahrain ingin bermain play victim nih jadinya. Dia ingin melemparkan bola panasnya ke Indonesia. Walaupun sebetulnya kan persoalan ini dimulai dari sikap mereka dalam menyikapi pertandingan lawan Indonesia Bahrain kemarin itu. Nah sekarang untuk meredam katakanlah ya. Meredam segala omongan atau isu-isu miring seputar Bahrain perannya terhadap pertandingan tersebut. Di mana banyak juga indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa ini adalah kecurangan katakanlah ya. Ini kan menyebarnya ke seluruh dunia. Makanya untuk meredam hal tersebut mereka berusaha untuk mengalihkan dengan melakukan plot twist gitu loh. Dengan menunjukkan isu-isu baru seolah-olah mereka inilah yang sekarang menjadi korban gitu loh. Ini kan sebetulnya apa ya kalau kita sikapi ya kenapa ini terjadi kemudian serbuan dari netizen sepak bola Indonesia terhadap mereka. Ini kan diawali oleh sikap mereka sendiri gitu loh. Sekarang kalau mereka berupaya untuk merubah mindset orang-orang bahwa mereka sekarang adalah korban. Ya tentu rasanya ini tidak akan berhasil ya. Bahwa apapun ya itu adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung dalam menggelar pertandingan tersebut. Dan kalau misalnya kemudian permohonan Bahrain ke AFC ini kemudian AFC memberikan persetujuan misalkan ya. Wah ini benar-benar hashtag AFC Mafia bakalan makin mendunia. Betul. Rasanya sih AFC sekarang juga tidak berani gegabah untuk katakanlah memberikan persetujuan atas permohonan Bahrain tersebut. Karena kalau sampai permohonan tersebut diluluskan artinya laga Indonesia dengan Bahrain dilakukan di negara yang netral. Itu artinya ya seperti mengkonfirmasi bahwa di AFC sendiri yang kebetulan Presiden AFC-nya adalah orang Bahrain. Ini memang ya gampang sekali mendapatkan intervensi dari pihak-pihak kepentingan gitu loh. Wah ini bakalan seru sih. Jadi tidak jadi ini bakalan seru aja. Ini bakalan jadi omongan terus. Tapi kalau misalkan secara aturannya gimana ya bro ya? Kan bukannya memindahkan tempat lokasi ini hanya bisa dilakukan oleh tuan rumah bro. Dalam hari ini Indonesia. Misalnya Indonesia mengajukan permintaan supaya pindah gitu. Nah itu kan mestinya tuan rumah kan? Sebetulnya gini. Ya memang ada kemungkinan ada dua sebetulnya. Dari AFC juga bisa melakukan intervensi untuk memindahkan. Misalkan kondisi suatu negara itu sedang tidak bagus gitu loh. Contohnya Palestina. Kan nggak mungkin Palestina waktu itu menggelar pertandingan kualifikasi itu di negaranya. Karena salah satu masalahnya adalah infrastruktur. Kemudian kondisi keamanan di Palestina pun juga sedang bermasalah. Sehingga akhirnya oleh AFC dipindahkan. Dan atas persetujuan dari pihak Palestina. Dan Palestina juga sebetulnya kan diberikan ini ya. Diberikan hak untuk menentukan negara mana yang mereka tuju untuk menjadi tuan rumah. Akhirnya Palestina waktu itu menunjuk Malaysia gitu. Sementara kalau misalkan dari pihak negara penyelenggara yang sebetulnya memang punya hak. Itu juga bisa terjadi. Kalau misalkan mereka memang tidak siap untuk menggelar. Karena ada sesuatu yang sifatnya mungkin ya force mayor lah gitu. Ya artinya kalaupun misalkan ingin disetujui oleh AFC. Bahrain harus bisa membuktikan bahwa ketakutan itu memang nyata gitu. Kalau misalkan cuma omongan doang kan gimana cara membuktikannya. Ya sepertinya kan tidak perlu ada pembuktian-pembuktian yang berbau investigasi dan segala macam ya. Ini kan apa ya hasil dari sebuah pertandingan yang memang kontroversial gitu loh. Itu adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung. Dan kalau misalkan ada intervensi mengenai penetapan tuan rumah. Ya pastinya ini akan memperkuat dugaan orang-orang bahwa ada masalah di AFC. Jadi saya rasa tidak mungkin lah kalau misalkan ada terjadi perubahan tuan rumah. Nah sementara hak Indonesia adalah sebagai tuan rumah di perkandingan melawan Bahrain nanti. Nah pastinya Indonesia pun kalau hal itu kemudian dikuatkan atau diwacanakan oleh Bahrain. Tentu ada perlawanan lah dari Indonesia. Tidak mungkin kita akan berdiam diri. Karena kebetulan kalau kita bermain di kandang itu kan sebuah advantage ya. Bahwa ada pemain ke-12 yang bisa mempengaruhi pertandingan gitu loh. Selama tidak ada agitasi atau provokasi yang berlebihan dari pemain ke-12 dalam hal ini fans ya. Rasanya aman-aman aja kalau itu dilakukan di Indonesia. Ini andai kan ya. Ini berandai-andai aja nih. Ternyata AFC terpengaruh lah gitu ya. Karena memang juga ketuanya adalah orang Bahrain gitu. Terus akhirnya memerintahkan pada Indonesia untuk memindahkan laga Indonesia lawan Bahrain. Di luar Indonesia kira-kira negara mana yang layak atau yang bisa dipilih oleh Indonesia. Tentu dengan tujuan bahwa orang Indonesia sendiri enggak akan kesulitan untuk mengakses stadion itu misalnya. Contoh misalkan di Malaysia gitu. Misal misalnya. Mungkin enggak kayak gitu bro. Ini kan berandai-andai ya namanya juga. Kalau berandai-andai sih mungkin bukan Malaysia yang dituju gitu ya. Mungkin saja yang dipilih adalah Thailand. Karena infrastruktur di Malaysia lapangannya juga kurang begitu bagus ya. Nah apalagi di Vietnam. Kemungkinan kalau misalkan ini kita berandai-andai ya. Walaupun kita tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi ya. Mungkin juga Thailand yang dipilih gitu loh. Karena Thailand secara infrastruktur lebih bagus. Dan masih dalam jangkauan Asia Tenggara. Dan kita harapkan sekali ya bahwa publik sepak bola Thailand kelihatan lebih dewasa ya. Kalau dibandingkan dengan misalkan kalau kita harus memilih Malaysia. Karena kita tahu bahwa rivalitas Indonesia dengan Malaysia ini kan udah dari segala sektor ya. Tidak hanya di sepak bola gitu loh. Jadi rasanya ya mungkin saja itu yang dilakukan. Walaupun kita tahu bahwa ini berandai-andai gitu. Iya, ini berandai-andai ya kan. Kalau misalnya di Malaysia saya seru banget sebenarnya. Wah orang Indonesia ada. Orang Indonesia di Malaysia kan banyak bro. Iya. Orang Indonesia tercatat kalau nggak salah ya. Sekitar 5 jutaan ada di Malaysia. Kemudian diikuti orang Indonesia yang terbanyak kedua di Arab Saudi. Arab Saudi sekitar hampir 1,7 juta. Itu adalah negara-negara yang banyak komunitas orang Indonesianya gitu loh. Tapi kalau kita melihat bahwa bagaimana infrastruktur dari persyapak bolaan. Dan kalau di kawasan Asia Tenggara saya pikir Thailand ya cukup mumpuni lah. Hampir sama lah dengan di Indonesia. Gimana kalau misalnya milihnya Korea Selatan. Di sana kan lapangannya bagus. Terus juga ada kedekatan dengan Sintayong misalnya di sana. Terus juga penduduk Indonesianya di sana juga lumayan banyak gitu kan. Ya nggak ini ya. Saya pikir terlalu jauh di Korea Selatan. Apalagi Korea Selatan di akhir-akhir tahun ini sudah masuk musim gugur ya. Tapi kan nanti laganya di bulan Maret kan. Ya kalau di bulan Maret itu juga masih pancar oba ya. Mereka masih dingin ya. Saya pikir nggak loh. Ya ya mungkin lebih pas sih memang harus di Indonesia sih. Dan kebayang kayaknya dari sekarang tuh pemain udah mulai ketar-ketir nih. Wah kalau mainnya di Indonesia gimana nih. Kelakuan gue kemarin. Iya betul-betul. Oke. Tapi perlawanan Indonesia pasti tidak akan kecil lah. Pasti akan besar sekali. Dan untuk sekarang pun PSSI sudah menyatakan bahwa Indonesia siap. Indonesia juga aman. Bahkan PSSI memberikan jaminan keselamatan bagi para pemain dari Bahrain. Jadi ini kira-kira sih jangan-jangan nanti waktu mereka main di Indonesia nih ya nggak ada apa-apa terus guling-guling. Nggak ada apa-apa guling-guling sendiri gitu kan. Itu tergantung dari kondisi di lapangan ya bro. Kalau mereka guling-guling dalam asumsi ya mereka untuk mempertahankan posisi. Entah mereka dalam posisi menang. Atau dalam posisi harus menyesatkan pertandingan dalam kondisi seri ya. Tapi rasanya kalau misalkan drama-drama ini juga kan menjadi catatan tersendiri ya. Buat negara-negara di kawasan timur tengah ya. Jadi mudah-mudahan aja AFC juga mulai membaca, mulai melihat bahwa drama-drama ini inilah yang sebetulnya menjadi salah satu kekurangan dari sepak bolaan Asia. Untuk bisa menyamakan level dengan Eropa dan Amerika Latin gitu bro. Ya bisa aja kan mereka tiba-tiba pegang kepala gini gitu ya terus guling-guling. Wah ini disemprot atau apalah nggak lesanya wah dilemparin apa. Ya kan mereka biasa begitu. Oke berita yang lainnya adalah tentang Asnawi yang kemudian digempor oleh warganet. Gimana nih bro? Ya sebetulnya sih ya nggak ini juga ya tidak bijak juga ya. Kalau melihat Asnawi hanya dari satu pertandingan. Walaupun kita melihat memang posisinya pada saat itu pertandingan ini adalah pertandingan yang krusial. Dan ini ingat ya bahwa ini adalah permainan tim. Bahwa semua kalaupun terjadi hal-hal atau hasil yang tidak diinginkan. Tentu yang harus bertanggung jawab adalah tim tersebut gitu loh. Bukan kemudian melemparkan tanggung jawab kepada seorang Asnawi. Melemparkan tanggung jawab kepada seorang Senpatikama gitu ya. Itu tidak bisa juga seperti itu. Artinya ini harus ditanggung oleh timnas Indonesia gitu loh. Dan hal ini ya dari termasuk pelatih dan manajer gitu loh. Jadi kalau misalkan hasil yang didapat dari pekan yang melawan China kemudian muncul wacana untuk melakukan evaluasi. Saya pikir itu suatu langkah yang baik. Karena evaluasi ini juga kan bukan hanya evaluasi terhadap performance para pemain gitu loh. Yang juga harus dievaluasi adalah performance dari para pemain. Kemudian apakah penunjukan pemain-pemain yang sekarang menjadi tulang punggung timnas ini sudah tepat. Kemudian peninjauan juga dari sisi strategi. Peninjauan juga dari sisi target gitu loh. Saya sih sebetulnya lebih mengedepankan pada evaluasi target sebetulnya. Karena sebelum lagak dimulai ini juga kan Indonesia tentu punya target menang dalam hal ini melawan China. Karena diasumsikan kita dalam posisi yang sangat mungkin mengambil angka penuh di pertandingan tersebut. Nah ketika ini kemudian berbalik 180 derajat artinya strategi atau grand design yang sudah dicanangkan oleh tim kepelatihan maupun PSSI dan segala macam. Itu juga kan harus ada adjustment-adjustment gitu loh. Artinya dari satu pertandingan-pertandingan ke depan ya. Kan masih ada beberapa pertandingan ke depan. Itu juga harus mulai ditanggapi dengan cara yang mencari antidote terhadap apa yang akan dilakukan dari pertandingan ke pertandingan gitu loh. Dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Ketika akan melawan Jepang apa yang harus dilakukan. Dan pemanggilan pemain siapa yang bisa diambil ketika melawan Jepang. Kebutuhannya adalah strategi gitu loh. Ketika nanti melawan Arab Saudi di GBK katakanlah ya. Itu pun begitu. Siapa kira-kira pemain yang pantas masuk squad lagi gitu loh. Artinya apa yang dibawa saat ini, squad yang dibawa saat ini mungkin saja bisa terjadi perubahan-perubahan. Apalagi kita juga kan akan ada penambahan diaspora baru. Martin Dex mungkin bisa bermain di bulan November nanti gitu bro. Walaupun pernyataan dari pihak PSSI katanya kayaknya agak berat nih untuk yang bulan November mengingat DPRnya sendiri belum jelas nih posisinya. Oh iya ya betul. Praksinya belum ada, ketuanya belum ada. Sehingga agak sulit untuk mengambil ini ya. Apa aturan-aturannya ini belum jelas nih gara-gara DPR ini ya. Ya mudah-mudahan aja DPR segera pulih ya. Kemudian bisa segera mengambil keputusan dan membantu Timnas Indonesia. Iya, pulih dalam pengertian ini kan dalam masa transisi ya bro. Iya betul. Jadi transisi dari formasi anggota DPR yang lama ke anggota DPR yang baru. Tentu memang ini ada jeda waktu. Nah kalau misalkan ini kemudian bisa menjadi kata-kata dalam tanda kutip kendala ya mungkin ya bagaimanalah pihak PSSI berkoordinasi yang gitu loh bro. Ya, memang kan kemarin ada beberapa kasus juga yang akhirnya DPR membuat sebuah apa namanya tim khusus gitu. Kecuali ya. Membenahi ya. Karena fraksi-fraksi belum ada tapi keputusan harus segera akhirnya bikin tim khusus. Kenapa enggak gitu ya untuk Timnas juga begitu ya. Mungkin saja bro, mungkin saja ini dilakukan ya. Sehubungan dengan kebutuhan yang cukup mendesak. Karena ke depan lawan-lawan yang kita hadapi juga ya tentu kita bermain kandang melawan Jepang. Nanti juga kita akan ketemu Arab Saudi, Australia dan segala macam. Tentu ini juga artinya intensitas pertandingan dari waktu ke waktu akan lebih meningkat. Apalagi Indonesia juga dalam posisi tidak nyaman dalam hal ini. Jadi yang dibutuhkan adalah konsentrasi, yang dibutuhkan adalah reorganisasi. Bagaimana PSSI kemudian atau Timnas ini menyikapi satu pertandingan ke pertandingan lain dengan fokus mungkin yang fokus yang lebih berbeda gitu loh bro. Oke Sobat Bola inilah obrolan kita mengenai Bahrain ya. Dan juga Timnas Indonesia belakangan. Kalau menurut Sobat sendiri ini kira-kira berhasil enggak nih? Bahrain memindahkan laga Indonesia lawan Bahrain keluar Indonesia. Menurut saya sih enggak mungkin. Tapi apapun jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you bro. Terima kasih.